Hati-hatilah nak, itu berbahaya nak, nanti kamu bisa jatuh, biarkan dia bersarang di sana nak, biarkan juga dia hidup di alam ini Momen-momen lucu dan menyenangkan, dialami oleh anaknya, begitu pula menjadi kenangan bagi orang tuanya Kakek tak tahu itu adalah jurang yang dalam Sangat kasihan nasib kakek tua itu Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami, cintai budaya kita dan literasi Selamat menyaksikan like, komen, subscribe, dan share Kisah orang tua yang ditelantarkan anak-anaknya Awalnya, keluarga Arya dan Luksekar adalah keluarga harmonis Mereka sangat menyayangi ketiga anaknya Keluarga ini tergolong keluarga mampu bila dibandingkan dengan tetangganya Karena ia adalah orang yang ulek bekerja Pak, semogalah nanti anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua pak Kentulah mak, itu adalah harapan semua orang tua Semoga anak-anak kita bisa nanti menghormati orang tuanya mak Kenanglah pak dan ibu, aku pasti mengingat dasamu Keluarga ini memang kerap mengunjungi tempat-tempat inah melakukan rekreasi Agar anak-anak mereka merasa senang Arya dan Luksekar sering mengumpulkan anak-anaknya untuk diberikan nasihat Agar kelakia bisa menjadi orang sukses Anak ibu bertiga, jadilah kamu orang yang rajin Hormat kepada orang tua Sukses Dan kamu menjadi anak yang berkarakterat Doakan ya bu Semoga Apa yang ibu harapkan Aku bertiga bisa melakukannya bu Ibu Ibu dan ayahmu Akan semakin tua Dan Pada dirimulah Ibu menggantungkan hidup kelak di kemudian hari Oleh karenanya ibu Muwanti-wanti kepada dirimu mengatakan Menjadilah Anak yang baik Camkanlah nap Benar apa yang dikatakan ibumu Aku tidak terlalu banyak tahu bu Kalau sudah besar Pasti aku berbuat baik kepada ibu dan bapak Keluarga Arya dan Luksekar Tergolong keluarga modern dalam mendidik anak-anaknya Karena Ia telah paham Apa yang harus dilakukan seorang anak Anak-anakku Bertiga Ibu dan ayahmu Akan berbuat adil kepada dirimu Kelap Kalau Kamu dewasa Ibu dan ayah akan membagikan Kekayaan yang merata Rumah ini akan ibu jual Tinggallah kamu nanti bersama Istri dan anak-anakmu Agar kamu bisa hidup bahagia Ketiga anaknya juga suka bermain Seperti anak lainnya Seperti memanyak pohon Sebaiknya kau tidak jauh-jauh bermain Dan jangan pula terlalu main yang berbahaya Memanyat pohon untuk mencari sarang burung Mencari burung Itulah yang disenangi para anak-anaknya Tetapi Orang tuanya Terus Mengawasi dengan baik Hati-hatilah nak Itu berbahaya nak Nanti Kamu bisa jatuh Biarkan dia bersarang disana nak Biarkan juga dia hidup Di alam ini Momen-momen lucu dan menyenangkan Dialami oleh anaknya Begitu pula menjadi kenangan bagi orang tuanya Seiring bergalanya waktu Semua anak-anaknya sekarang telah berkeluarga Ia sekarang hidup bersama istri Pak Kita adalah keluarga mandiri Jangan terlalu banyak mengurusi orang tua Kita Dan anak-anak yang perlu kita urusi Kita tidak bisa egois ma Kita harus ingat dasar orang tua Kebanyakan seperti itulah sikap istri-istri dari anaknya Sehingga Orang tuanya menjadi terlantap Kalau waktumu Hanya sebagian besar Untuk mengurusi orang tuamu Maka Aku akan cerai saja Kapan kamu bisa mengurusi Keluargamu sendiri Bukankah ada sudaramu yang lain Ma Perlu kau ketahui Ia adalah membesarkan anak-anaknya Ketika ia tua Maka kita lah yang harus merawatnya ma Semua anak-anaknya Tak berdaya Menghadapi gempuran dari istrinya Karena semuanya ingin hidup mandiri Dan tak mau mengurusi orang tua Ayolah pak Kau jangan lain-lain Jangan membuang-buang waktu Mengurusi orang lain Nanti perut kita lapar Siapa yang mengurusi Bukankah kehidupan ini Semakin kejam pak Bekerjalah Urus dirimu sendiri pak Di hari tuanya Orang tua mereka Berkeluh kesah Dan menyesali hidupnya Bu Tak ada yang perlu disesali Bila kau di masa lalu Berbuat baik Janganlah mengingat-ingat itu Mungkin Ini semua adalah karma kita Biarkanlah anak-anak kita Seperti itu Karena mereka memiliki kesibukan Dan urusannya masing-masing Pak Sebenarnya aku ini adalah Memaksakan diri pak Badanku tidak enak Kepalaku sakit pak Kaki tidak lagi kuat berjalan Tetapi Aku juga tetap Harus melakukan aktivitas Biar aku bisa memasak Itu di belakang rumah Masih ada beberapa ketela Yang akan aku masak pak Kalau kau bisa Tarilahkan aku obat pak Biar aku tidak mati sekarang juga pak Silahkan pak Aku sudah tidak tahan menahan sakit pak Kenapa sampai anak-anak kita Tak ada yang menengoknya pak Dari sisa-sisa tenaganya yang lemah Kakek pun membelikan istrinya obat Dan pengkliatannya pun kurang jelas Ia melakukan perdalanan Dengan jalan kaki Aku harus hidup bersyukur Apapun yang aku bisa makan Yang penting perutku kenyang Dulu ketika aku masih banyak uang Dan mempunyai rumah bagus Itu sudah ku jual semuanya untuk anak-anak Aku kira ia akan ingat denganku Beginilah nasibku sekarang Mungkin inilah jalan hidupku Aku sudah tidak tahan menahan sakit ini Mau tidur saja aku sekarang Aku akan tidur Karena sudah tak mampu menahan rasa sakit Nenek pun kemudian meringkuk Di tempat tidur sendiri Menunggu dalam waktu lama Si kakek tak kunyong datang Dari membeli obat Entah kemana dia Karena juga kesehatannya tidak bagus Dan matanya pun Kadang-kadang kabur Penghiatannya Napasku tersenau-senau Haro Mana jalannya ini Aku tidak lihat dengan jelas Apalagi Sepertinya ada kabut Haro Mungkin ini dia Ini mungkin dia jalannya Semoga Nenek cepat sembuh Dan mendapatkan hobat Kakek tak tahu Itu adalah jurang yang dalam Sangat kasihan Nasib kakek tua itu Karena Sudah tak berkenaga Tetapi ia berjuang Untuk hidup Kini Ia telah Berada di dasar jurang Dan Tak satukul orang tahu Bahwa kakek itu jatuh Dari ketinggian Sementara Di rumah nenek Banyak burung gagak Berkeliaran Karena Si nenek tidur panjang Rupanya Menunggu obat Ia tak menunjukkan Gejala ada nafas Rupanya nenek juga Telah menghembuskan Nafas terakhir Sama dengan Sang kakek Karena Tak ada Yang mengurusi Jenasahnya pun Kemudian Ditunggui Oleh Popohonan Meramat Sampai ke lantai rumahnya May Church Tuan Malay em May bleiben Contoh Pas 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 Terima kasih.